Halo balik lagi di game Seven Edition Grand Cross kali ini bakal ngelanjutin lagi untuk rata stock to pay Floor 2 untuk Floor 2 disini pasif yang harus dihindari menurut gua di pasir 1 mana aja bebas ya karena sama-sama menguntungkan soalnya kita jika diri sendiri tidak menerima damage nah ini kita kan nggak mungkin nggak ngasih damage ya udah pasti kita ngasih damage jadi pasifnya bakalan aktif terus juga disini saat musuh menggunakan skill yang memiliki efek skill rank up pada turn yang meningkatkan start dasar nah ini kebetulan tim yang seperti ini kan tidak ada yang bisa rank up skill ya kayak misalnya segotor ataupun demon king melodesk tapi demon king melodesk ngerang up sendiri itu terma bukan efek skill sih yaitu semesta efek pasif jadi nggak mengaruh jadi untuk di pasir 1 bebas sih mau yang mana aja tapi rekomendasi menurut gua yang ini yang atas aja ya apakah yang bawah aja yang bawah aja karena kita bener-bener gak ada yang rank up sama sekali takutnya nanti kita mau klangkling klangkling kan kartu RNG nya terlalu bagus sayang dibuang pasti kita nggak bakalan ngasih damage nah jadi gue saranin kalian yang warna hijau aja nih untuk di pasir 3 wah ini yang OP banget itu paling atas ya karena attack diri sendiri ini meningkat sebesar 2 persen saat turn alih berakhir jadi udah pasti attack nya bakal bertambah terus nah untuk di lantai 2 fase 3 nya disini crit damage sendiri yang kedua ya meningkat sebesar 10 persen setiap ultimate mofgok diri sendiri menurun nah ini dia bakalan crit damage meningkat kalau kita ngasih menurunkan ultimate mofgok ya menurunkan poin ya Nah karena kebetulan timnya ini gak ada yang menurunin poin jadi lebih baik kalian dapetin yang pasif kedua nih kalau pasif ketiga ya nggak apa-apa ya kalau misal bang gue udah capek-capek lantai 2 dapat pasif yang ini ya apa-apa sih cuman attacknya itu takutnya kalian mati ya ini stacknya 10 persen nih lumayan ya 25x2 10 persen kalau yang dibawa tuh lebih enak menurut gue jadi itu aja pasif yang harus dihindarkan oke langsung aja disini gue pengen main floor 2 next oke ini dia untuk topai floor 2 sementara udah gue jelasin sebelumnya ya untuk video yang pas pakai small winking dan ini pakaian tim bagus oke jadi gue jelasin lagi tapi dengan singkat biar kalian langsung lebih cepat oke jadi di floor 2 ini kuncinya nggak kayak nggak main debuff ya jadi kalian fokus kiri sama kanan wajib mati baru tinggal tengah karena biar ngapus efek debuff buff immortality nya tuh kalian bisa liat yang buff abu-abu yang gampar tengkorak jadi kalau bisa kalian awal-awal tuh di apa kejar ultimate nya si Elizabeth kalau kalian ngasih ngasih debuff ke situ pay dia bakalan pindah mendingan ga usah kalau kalian mau fokus ke kiri kanan ya langsung hajar aja kalau ngasih debuff yang single target aja jangan area oke nah ini gue fokus ke yang sebelah kiri aja dulu lah ya jangan gua ulti dulu aja biar ada start terkait attack ini begini oh ga apa area oh iya gue area aja lah soalnya ini debuff abu eh debuff merahnya yang buah-buahnya udah 3 takutnya Elizabeth nanti ada bakalan kena debuff ya debuff malah jadi yang abu-abu kalau udah 5 ya kan lumayan satu skill kok apa si Valenti sama area nya TM kan ngapus debuff oke wah dia kok ngincar TM ya padahal yang start paling kecil itu si Elizabeth ya dia agak random sedikit sih agak random sedikit eh begini kartu TM area kali ya biar hapus jangan ya eh gua poison aja kan poison tengah ya kita lihat jadi pindah apa enggak kan poison tengah gitu beda nggak kayak floor 3 kalau floor 3 waduh bisa gawat kalau kalian ngasih debuff pindah-pindahan ini langsung fokus ke sebelah kanan intinya sih yang floor 2 pokoknya kiri kanan mati dah terus kalau misalnya kalian ngasih debuff si dia bakalan pindah kalau kalian mau pindah yaudah berarti kalian ngasih debuffnya yang kiri kanan aja jangan yang tengah kalau mau poison tuh tadi gua poison itu ya malah nggak pindah dia tetap di tengah nah ini udah fokus ya immortality nya udah hilang tumpah gua berasa enak banget pakai TM ya lebih aman lebih survive juga karena ada pasif mengurangi demake yang diterima apalagi nanti kalau sudah ada hero khusus ya hero khusus di tupai karena belum ada nih hero khusus tupai aduh valenti gua ada satu buah-buahan ya nancep satu apapalah tapi kayaknya bakalan yang kapus di pas sedua nanti dah oke gua gini aja mati nggak nih ya nah ini biar dmg nya lumayan si debuff soalnya kan ulti nya si gloxenia ruin ya udah ya roge kagak mati nah baru datang elisabeth darahnya udah naunya tapi gapapa sih next aja ulti elisabeth valenti mau jadi dua tuh bentar lagi satu lagi oh lima yang keenam berarti itu dua tiga empat lima yang keenam berarti enam itu gua kira lima enam berarti ya enam buah-buahan merah itu jadi otomatis jadi debuff abu-abu nggak bisa dihapus nunggu turn berakhir kalau mau oke nah ini untuk di floor 2 sama kayak di floor 1 gimmicknya kiri kanan harus mati ya kiri kanan harus mati biar immortality nya hilang tapi dia ada pasif ngumpet ya bedanya gitu doang dia ada pasif ngumpet tapi gue itu lebih suka malah enakan ngumpet dah biarin biar dia nggak nyerang gitu gue suka sih di floor 2 ini beneran ada ngumpet jadi kita ada fase istirahat dibanding floor 1 sama floor 3 gak ada ya mendingan ngumpet dah lebih enak terus ngumpulin RNG sama buang RNG ampas ini kalau misalnya ya gua ngasih debuff poison dia bakalan pindah nggak dia pasti nggak bakalan pindah ya karena poison itu bagian tengah oh dia skip coy kan dmg di awal kali ya dmg di awal skip gua lupa dmg di awal skip ya cuma nih dia pindah ya ini dia pindah karena gua kasih debuff tadi ini dia pindah aturan nggak gua kasih debuff oke jadi dia pasti ke kiri entah kenapa ke kiri padahal gua nggak ada efek shock ya gua masih agak kurang paham gitu kalau nggak salah biar nggak pindah kalian coba jangan pake debuff nih dan kayak gue tadi biar tetep di tengah dia loncatnya tapi nggak ngaruh sih ini gampang kok nyesen kiri kanan nah ini pindahin ke tengah lagi ya tengah lagi berarti kasih debuff poison yang tengah dan jangan lupa jangan sampai mati tuh yang bagian tengah kalau kalian tengah mati itu udah kalian harus wajib pulang karena emang dibunuhnya tupa itu wajib di tengah ya biar efek immortality nya itu ke hapus jadi nggak bisa di kiri atau di kanan oke nah nah gua yakin abis ini atas gua ngasih damage dia bakalan ngumpet nah ini lumayan nih gua dapet skill rank 3 ya untuk si elizabeth biar tebal dari debuff terus starter pad def nya tinggi juga oke nah ini yang gua suka ya pake ellie triple def dia bakalan ngincer ellie terus kalau floor 3 agak random sedikit ya juga ngincer glocksenia ngincer tm ya ini pasti mati kiri nah ini dia abis ini ngumpet setiap bra pattern sekali tuh ya ngumpet ya nah ini saatnya buang RNG ampas ke atas kartu single targetnya tm buat dia muncul biar ada damagenya okay rp sering enggak ada multi aja kali dulu ya tapi daya parts 2 elo lagi yaudah nggak bapak dah buang ulti juga sih TM single target ultinya gue simpen dah TM buat di fase 3 oh ini nggak mati ya ini mati gua kira mati coi ngomong Valenti ga ada damage ultinya tempat lagi nggak dia oh enggak oh ada abis ini mati RNG nya sedikit ampas loh oke oke oh jangan gini dulu aja gini biar si Ellie bisa ulti ya kalau dia Ellie cuma ngeluarin kartu skill kalau udah mati percuma nggak bakal nambah poin ultimate oke Aduh kagak mati Cuk mati ga nih oke siap mati ya sama si Joksen nya oke untuk di fase 3 sama aja gimmick nya intinya wajib ada di tengah kalian kiri kan harus mati cuman bedanya di sini nanti di presentase darah 30% dia bakalan revive lagi kalau nggak bakal kalau kalian nyerang nggak mati kayak di rusak aja kalau rusakan 20% kalau ini 30% ya langsung aja ini yang ku saranin kalian jangan kasih debuff ya ini gua pengen hapus debuff ya pakai skillnya Ellie cuman apa takutnya nanti gua kena buah-buahan yang abu-abu itu buff abu-abu makanya gua nggak berani eh nggak berani gua fokus kiri kanan aja udah ini fase 3 juga ngumpet ya tapi ngumpet itu pas kalau udah darah sekarat kalau nggak salah nah tuh dia nggak pindah kan gua kasih poisson tapi kalau yang fase 2 gua kasih poisson malah pindah ke kiri gua aneh tuh agak kurang paham disitu nah ini kerasa banget ya yang video gua sebelumnya tanpa 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 TM itu sakit banget itu elizabeth aja sampai nggak kerasa lho oke begini aja eh blok silah buat ilangin tanpa pas ini mati ini mati sebelah kiri mati cepet lagi ya lumayan cepet kalau apa si Demon King Melodas kalau buffnya nggak nyala pasifnya nggak nyala yang 4 bola itu nggak aktif sumpah cengok kalau TM emang harus ngumpulin stack dulu sih cuman kan damage nya lumayan sakit juga tetap sakit ya apalagi ada buffnya banyak kekurangan di KM gitu kalau TM ini support ke tim juga makanya ini King PvE bakal nggak ada lagi itu mati tadi ya sebelah kanan sama debuff mati sendiri oke gua pake lah ini oh iya kalau nggak salah kalau ada efek kebal dari debuff itu bakalan kapus buffnya ya nih jangan-jangan bener lagi selalu gua pernah lagi itu pake skill rank 3 kapus nih tuh kan bener berarti kapus ya jangan pake rank 3 yang ada skill kebal dari debuff ya nggak boleh itu bakalan kapus buffnya jadi gua jadi kayak begini kayak gua kalau mau minimal rank 2 nya aja aduh TM gua kayaknya TM harus dikasih asosiasi Retarmial ini nih diincer mulu ya padahal yang start paling kecil tuh Elizabeth triple def adahal gua kayaknya harus Retarmial dah lebih worth it biar lebih aman juga berarti Elizabeth HP def ya HP def tapi gua coba dulu lah yang ini sampai floor 3 itu dia udah HP udah berkurang banyak ya cuman tetep ya dia HP itu banyak banget walaupun berkurang sama aja bong sih waduh bahaya juga nih ini gua hapus aja eh debuffnya udah udah 2 hatunya jelek lagi ready si hai hai isik tuk 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 amat belum dibawa 30 persen ya berarti belumrer jadinya masih 340 ore jadi dia level sedikit RNG nya juga jelek sih yaudahlah biarin gue gak bakalan bisa mati juga yang 30% karena gak ada damage besar kayak Demon King Meliodas ya oke hapus berarti next kayaknya bisa gue bantai nih nah ini aja gue pancing, block scene nya semoga dibawah 30% biar TM masuk ke tab 2 nya oke sih bener nah tuh ya ini TM ulti gue darah penuh tuh hampir 30%, 29% lah lah itu jadi percuma kalo gue di atas 30% pake ultimate si TM bakalan revive lagi dia lifeteal penuh lagi ya guys oh ini gak bisa gue bantai cuy gak bisa gue bantai ini nunggu kartu CTM bagus lagi lah oke 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 pake Ellie untung ada kartunya Ellie pake hapus dulu hapus debuff udah 2 stack nya tapi kayaknya kalo misalnya di fase 2 ini kalo dikasih debuff damage nya kayaknya gak sakit lah ya soalnya emang ada dari block scene nya kalo gak salah pasif nya tuman gue kerasa aja gitu oh dia istirahat dulu dan cuyuk padahal pengen mati yaudah apapalah ini lagian juga RNG nya jelek banget ya RNG nya jelek banget sambil hapus nanti dah coi gini emang sih keliatan lama ya pake TM cuman menurut gue bener-bener emang lebih worth TM dibanding DKM kalo udah holy ralik ya nah TM kalo udah holy ralik kalo gak holy ralik gak worth it coi kendingan DKM kalo belum oke ini wah ini emang gak mati cey eh kayaknya mati dah ini mati cey ini mati jadi gak usah lifteal Elizabeth karena udah penuh ini mati udah pasti mati Urusais tuh nah kan bener mati oke gampang lah ya untuk floor 2 terasa banget pake TM oke kalo misalnya yang ditanyakan kalian langsung aja di chat kolom komentar jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja terima kasih sudah nonton sampai jumpa di floor 3 salam Grand Cross